Al-Rahman Al-Rahimuna Yarhamuhumurrahman Mereka yang penyayang Penyayang ini jangan lebay ya Jangan diartikan tukang pacaran Bukan begitu Maksudnya penyayang ini Bukan yang Ya masih apa aja jadi kayak Enggak ada batasanik Enggak lah Maksudnya yang berderma Yang tidak menyakiti orang Yang ada Karakter Al-Rahman Mereka yang penyayang Yarhamuhumurrahman Akan disayang yang maha penyayang Allah Jadi ketika anda mangkuk anak yatim Belay palanya Tapi jangan sambil nanya begini Gimana emak lo kabarnya Ya emaknya Nanti ngasih anak yatim Pengen emaknya Yang begitu lah Sayangin dengan tulus Ikhlas ya Ada juga orang yang begitu model Anaknya disantunin Emaknya dituntunin Dituntunin Anak yatim diusap palanya Kita cium dia Masya Allah Anak yatimnya kecil loh ya Karena ada anak yatim 17 tahun juga nih Bahaya juga nih Orang ini suka salah kapra nih Kadang-kadang Masya Allah Kita sayangin dia Kita beliin baju anak kita yang 300 ribu Kita beliin anak yatim 300 ribu juga Kita beliin anak kita makanan yang enak Kita beliin anak yatim juga makanan yang enak Kita sayangin tetangga kita kanan kiri kita gak beda-bedain Wah Yarhamuhum Rahman Nanti Yang Maha Rahman akan lebih menyayangi dia lah Sayangin mereka yang di bumi Niscaya kamu akan disayang penghuni langit Penghuni langit tuh keren-keren loh Pumisa Kalau Jibril udah ngomong begini Wahai penghuni langit Allah memerintahkanku untuk mencintai si Fulan Maka cintailah si Fulan Wah Semua penghuni langit mencintai si Fulan tuh Hujan geledak-geledak Budak-budak-budak-budak Ada yang jemput gak kena hujan Kayak gitu Kayak gitu model Laper ada yang ngajak makan Kayak gitu tuh Karena penghuni langit Ngomong lagi sama penghuni bumi Wahai seluruh penghuni bumi Allah telah memberitahkan Jibril untuk mencintai si Fulan Kalau Allah ya membuat Jibril berkata kepada penghuni langit Cintai si Fulan Maka penghuni langit pun mencintai mereka Mencintai si Fulan Maka kalian penghuni bumi Cintailah si Fulan Karena kami pun mencintai si Fulan Kalau mencintailah si Fulan Penghuni bumi itu Allah Jadi bila ada orang yang disenengi sama temen-temennya Disenengi sama kawan-kawannya Bahkan musuh pun mencintai dia Bisa jadi karena Allah mencintai dia Takap ya Ar-Rahimuna Yarhamuhumurrahman Insya Allah ini masih banyak nih yang mesti kita pelajari dari Ar-Rahman Ya Bila mana nanti pemirsa mendapati penjelasan satu Asma-Lusnah lebih panjang daripada Asma-Lusnah yang lain Mohon maaf itu karena keterbatasan saya dalam belajar Dan menyerap dari guru-guru kita Termasuk dari Sayyid Muhammad Ratib An-Nablusi Ulama Syiria yang saat ini masih hidup dan mudah-mudahan kita doain Beliau dapat pahala dan kebaikan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Dan hari sebelumnya setahari setelahnya dengan izin Allah SWT Mari kita berdoa dulu pemirsa Kita coba pakai zikir Ya Rahman yuk Hari ini pagi ini kita pakai zikir Ar-Rahman Kita baca dulu Ya Rahman seratus kali Nanti sih boleh lebih, boleh kurang, boleh pagi, boleh siang, boleh kapan aja Nggak ada batasan, tapi kita baca dulu Ya Rahman seratus kali Sambil kita pikirin Mudah-mudahan Allah menyayangin kita Kita udah minta maaf deh Nama Allah ya nggak? Kita sambil minta maaf Nama Allah udah menyakiti yang menyayangi kita Ayo kita baca seratus kali Ya Allah, Ya Rahman Ya Allah, Ya Rahman Sambil dipikirin pemirsa apa yang saudara pengenin dari Allah Yang udah perluin dari Allah Ya Allah, Ya Rahman 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 Alhamdulillah Nanti setelah saya tutup salam Silahkan terus berdoa Bilang sama Allah ya Allah Bilang sama Allah begini-begitu Masalah angkat tadi Masalah kapan bebas Terserah kapan aja berapa aja Tapi Allah bilang Zikirlah dengan Allah sebanyak-banyaknya Dan insya Allah 100 itu udah mewakili zikir banyak Insya Allah